Pemirsa akibat banjir susulan yang terjadi di kawasan Kecamatan Tempurjo, Jemper, Jawa Timur, kini para pengungsi mulai di dera penyakit. Selain gatal, gatal, batuk, dan flu, beberapa pengungsi mulai sesak nafas. Petugas medis mengimbau kepada para pengungsi agar segera memeriksakan diri di posko pengungsian jika alami sakit untuk segera diobati. Para pengungsi di posko banjir Desa Andongsari, Kecamatan Tempurjo, Jemper, Jawa Timur, kini mulai terserang penyakit. Pengungsi pun mulai merasakan batuk, gatal-gatal, pilek, dan juga sesak nafas. Jika beberapa waktu lalu, hanya beberapa pengungsi yang terserang penyakit. Namun paska banjir susulan yang kedua, jumlah penderita pun semakin banyak. Karena kondisi para pengungsi yang semakin kelelahan, maka kondisi ketahanan tubuh mereka pun mudah terserang penyakit. Seperti yang diakui Musripa, korban banjir di pengungsian yang mengaku dirinya dan anak-anaknya mengalami gatal-gatal. Oleh karenanya, mereka pun langsung diperiksa oleh tim medis posko banjir. Keluang? Asamurat. Kadar gula. Sudah diperiksa tadi? Udah tadi. Biasanya kalau pasca seperti ini, gatel, diare, sama ispa. Jadi hari ini kita sudah menyiapkan salem banyak. Kemarin sudah kita bagikan pas belia datang kemarin. Untuk kebutuhan makanan, para pengungsi pun mendapatkan makanan sehat dari dapur umum yang disediakan Kemensos serta PMI Kota Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto melaporkan.